Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman Welcome to my youtube channel Disini dengan saya Umu Ayas Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan resep garlic bread Dan sauce cacol serbaguna Yang bisa dipakai untuk ide sarapan Di rumah Boleh juga dipakai untuk ide bekal ya teman-teman Resep ini Bener-bener worth it Untuk dicoba Karena bahan-bahannya sederhana Simple, gampang didapatkan di mana aja Dan tentunya dengan rasa istimewa Langsung aja Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya Yang pertama Ada 5 lembar roti tawar 2 siung bawang putih 1 buah bawang bombay 2 sendok makan mentega Parsley atau seledri Dan 7 sendok makan mayonnaise Kita masuk ke langkah yang pertama ya Pertama kita siapkan Saus cacolnya dulu Saus cacol ini Cuma terdiri dari 3 bahan aja Yang pertama ada mayonnaise Kedua ada bawang bombay Dan yang ketiga Ada parsley atau seledri Langsung aja Kita simak langkah-langkah pembuatannya yuk Yang pertama Kita potong gaduh Bawang bombaynya Cukup kecil-kecil aja Kemudian Kita masukkan bawang bombay Kedalam mayonnaise Dan jangan lupa Kita taburi Parsleynya Dan kita aduk Sampai benar-benar rata Kemudian Kita diamkan ya Sembari menunggu sausnya Didiamkan 5-10 menit Kita siapkan Garret breadnya ya teman-teman Yang pertama Ada roti tawar Kemudian mentega Dua siung bawang putih Dan yang terakhir Ada parsley Atau teman-teman Bisa pakai Seledri yang dicop kecil-kecil Langkah pembuatannya Yang pertama Kita cop bawang putihnya Kecil-kecil seperti ini Sampai benar-benar halus ya Yang kedua Kita taruh bawang putihnya Di mentega Dan kita taburi Parsleynya secukupnya aja Atau teman-teman Bisa pakai seledri segar Yang dicop kecil-kecil Dan kita campurkan Sampai benar-benar rata Kemudian Kita siapkan roti tawar Dan kita oleskan Menteganya Di salah satu sisi Roti tawarnya Kita ulangi Sampai rotinya habis Selanjutnya Kita siapkan teflon Kita panaskan Dan kita masukkan mentega Kemudian Kita panggang Di teflon Jangan lupa Kita bolak-balik Rotinya Sampai aroma Bawang putihnya Keluar Dan jangan sampai Sisinya gosong ya Jadi kita harus rajin Bolak-balik Sampai dia berubah warna Jadi golden brown Atau sampai Bawang putihnya Harum Nah ini dia teman-teman Hasilnya Saus cacolnya Bisa dipakai Buat apa aja Nggak hanya Untuk garlic bread Bisa juga Dipakai Untuk Udang katsu Atau chicken katsu Dan garlic breadnya Insya Allah Teman-teman Bisa buat Karena insya Allah Ini mudah sekali Sekian sharing dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton